Melanjutkan dari part sebelumnya di belas hari ini Mr. Zombie pun benar-benar mampu mengontrol segalanya Dan kini dia pun mulai mencopol satu persatu bagian tubuh yang dibiliki oleh Zombie King Pada saat ini terjadi semuanya pun juga merasakan hal yang sama Semua pelawan kini seakan-akan terbang ke udara Tak tahu tanggung pada saat ini air hujannya kembali naik ke atas Dan itu adalah efek kemampuan yang ditunjukkan oleh Mr. Zombie Mr. Zombie seakan-akan membawa semuanya terbang ke langit Dengan apa yang terjadi ini semuanya pun benar-benar panik termasuk juga si Zombie King Zombie King kini benar-benar dalam ketakutan yang berlebihan Mr. Zombie mengatakan jika dia adalah dewa dari segala dewa Tak lama setelah itu si Mr. Zombie lantas mengeluarkan angin topan aksasa Dan itu merupakan teknik yang sangat menakurkan Semua pelawan pun kini semakin terkejut akan hal itu Dan pada saat ini Mr. Zombie benar-benar punya kemampuan yang di luar batas dan di luar perkiraan Dengan kondisi yang terjadi ini juga Dr. Faye dan juga kacamata benar-benar terkejut Seakan-akan semuanya tidak bisa mereka pikirkan lagi Saat kemudian Zombie King pun kini sudah kehilangan tangannya Dan pada saat ini dia pun tidak pernah menyangka Jika semuanya akan terjadi seperti yang dia rasakan Faye dan juga yang lainnya Kini mencoba meneliti kemampuan apa yang dimiliki oleh sosok si Mr. Zombie Namun sayang mereka gagal mendapatkan data apapun Tak lama setelah itu Si Zombie King mencoba untuk kembali beregenerasi Dan dia pun kini kembali mendapatkan tangannya Dia mengatakan kepada Mr. Zombie Apapun yang kau lakukan percuma Walaupun aku tidak bisa menghajarmu Kau juga tidak akan bisa untuk membunuhku Karena aku merupakan Zombie King Yang bentuk kehidupanku adalah kehidupan abadi Dan meskipun nanti kau mencincang tubuhku menjadi beberapa bagian Tetap saja aku bisa menumbuhkan itu kembali Mendengar hal itu Si Mr. Zombie hanya bisa mengatakan Oh Dia kini kembali menyerang dengan agresif ke arah si Zombie King Dia kini berhasil menarik Zombie King mendekat ke arahnya Dan seketika saja Zombie King dalam keadaan yang di ujung tanduk Tak lama kemudian Zombie King pun menatap kematanya si Mr. Zombie Dan dia pun merasakan efek yang sangat tak terduga Dia seakan-akan berada di sebuah domain yang benar-benar luas Yang itu menimbulkan kekacauan hebat Dia juga merasakan efek ketakutan yang luar biasa Seakan-akan Angin topan Segala macam bencana Merasuki pikirannya Si Zombie King akhirnya sadar jika Mr. Zombie ini Merupakan sosok yang berasal dari peradaban kuno Dengan adanya hal yang semacam ini Berbagai efek serangan pun kini dikeluarkan oleh Mr. Zombie Dan itu lantas langsung dikejutkan kehadapannya si Zombie King Zombie King benar-benar dalam ketakutan yang begitu luar biasa Mr. Zombie pun kini menjadi sosok yang sangat-sangat kuat Dan tidak bisa dibendung sama sekali Zombie King hanya bisa merasakan ketakutan yang begitu mendalam Yang tidak pernah pada meski dia telah menutup matanya Dan tak tanggung-tanggung pada akhirnya leher dari Zombie King pun patah Dan dia pun kini kehilangan stamina pada tubuhnya Matanya pun kini menjadi keputihan Dan dengan apa yang sedang terjadi ini Semuanya pun semakin terkejut akan apa yang mereka saksikan Para pelawan sadar jika kemungkinan ini sudah selesai Benar saja tak lama kemudian Mr. Zombie pun dengan jelas Berhasil menaklukkan Zombie King dan menjatuhkannya ke bawah Zombie King pun kini seakan-akan binasa dan tidak bisa bergerak lagi Si Mr. Zombie berhasil membunuh pikiran dan juga membunuh jiwa yang dimiliki oleh si Zombie King Sehingga membuat tubuhnya tidak bisa melakukan pergerakan sedikit pun Komandan pun benar-benar terpukau dengan hal itu Dia tidak menyangka jika ini bisa terjadi Blackie yang ada di sana mengatakan kepada komandan Kemungkinan besar dia ini pasti ketakutan sampai mati Karena perubahan ketiga raja kami itu Iaitu Mr. Zombie Bisa dikatakan jika pada saat ini Zombie King ketakutan sampai mati Atas apa yang terjadi ini Dr. Fei dan juga si kacamata Benar-benar merasa tidak mungkin Mereka pun sadar jika semuanya telah berakhir Fei dan juga yang lainnya Kini mencoba untuk bergegas kabur Selagi mereka ada waktu Namun ketika mereka akan segera melakukan pelangkahan Tiba-tiba saja Mr. Zombie telah ada di tempat itu Semuanya pun menjadi ketakutan dengan kehadiran Mr. Zombie itu Mereka semua pun tidak menyangka jika Mr. Zombie dapat mencari tahu keberadaannya Walaupun mereka tidak pernah menunjukkan diri Mr. Zombie dengan tatapan kosong dan tajamnya Kini menatap dengan lugas ke arah pasukannya Dr. Fei Mr. Zombie mengatakan Jadi kalian mau menyerahkan diri secara sukarela Atau kalian mau bertemu dengan Zombie King di kehidupan kematian Pada saat ini Semuanya hanya butuh satu detik untuk memutuskan Dan pada akhirnya semuanya pun menyerah begitu saja Dr. Fei pun juga tidak bisa mengelak lagi dengan kondisi yang dia rasakan Penekanan dan juga aura yang mencekam dari Mr. Zombie ini Benar-benar membuat semuanya tampak ketakutan Kini Dr. Fei alias Profesor Jamie pun berhasil untuk ditangkap hidup-hidup oleh sosok Mr. Zombie Dan mereka pun kini dibawa menuju ke pengadilan Dengan apa yang terjadi ini Mr. Zombie kemudian kembali ke dalam mode semulanya Dia pun sadar jika mode yang dia keluarkan tadi Merupakan mode yang sangat menakutkan sekali Padahal dia ini hanyalah Zombie yang baik hati Sesat kemudian Violet dan Dawn kini berbincang Mereka pun mencoba untuk menanyakan secara lengkap terhadap si Mr. Zombie Tapi sayang pada saat ini terjadi Sosok dari Dawn pun merasa ketakutan untuk mendekat ke arah Mr. Zombie Karena melihat kemampuan yang luar biasa dari Mr. Zombie sebelumnya Meski demikian Dawn pada saat ini Mencoba untuk berbincang dengan Mr. Zombie Dia menanyakan apakah kau saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja Mr. Zombie pun kemudian lantas berdiri dan mengatakan Jika dia saat ini tengah lapar Dia juga sangat ingin mengganti pakaiannya Karena pakaian yang dia kenakan telah robek seketika Dengan apa yang terjadi ini membuat Dawn pun tenang Karena si Mr. Zombie dalam mode yang kembali baik seperti sebelumnya Dawn kemudian menanyakan kepada Mr. Zombie Apakah dia ingat tentang kejadian yang dia lakukan sebelumnya Mr. Zombie mengatakan Jika dia ingat tapi ingatan itu agak-agak buram Dia telah lama kehilangan merasakan waktu Tapi dia sangat yakin jika dia telah menghajar habis Banyak zombie aneh seperti itu di masa lalunya dulu Bisa dikatakan jika pada saat ini Sosok dari Mr. Zombie ini seakan-akan kehilangan merasakan waktu Yang itu artinya ingatannya agak kacau karena udah hidup terlalu lama Mirip seperti para manusia Yang teringat akan masa kecil mereka sebagian besar dari memori yang pernah ada Sementara itu di dalam mobil Dr. Fei pun kini terlihat sumberingah Dia mengatakan Zombie Aku tidak menyangka Jika ada keberadaan yang sekuat itu Aku berjanji Akan aku pastikan Untuk mendapatkan sampel DNA mu Dan aku akan menciptakan makhluk yang lebih kuat darimu itu Dengan apa yang terjadi ini Tampaknya ada rencana lain Yang akan segera dimainkan oleh Dr. Fei Waktu pun kini kiam berlalu Berita kehebatan dari si Mr. Zombie Telah terdengar di seluruh penjuru dunia Zombie King yang diciptakan oleh Prof. Zemi Telah mati ketakutan Dan itu semua gara-gara si Mr. Zombie Dan karena kemampuan dari Mr. Zombie itu Mr. Zombie pun Kini diangkat sebagai komandan Komandan ini bisa dikatakan Sebagai sosok yang memimpin kota Yang mirip seperti wali kota Telah mati ketika Yang petinggi juga mengatakan kepada Mr. Zombie Baguslah jika kau ingin menjadi komandan Tapi ingat Menjadi komandan bukan hanya menjadi kuat Tapi kau juga harus bisa merawat dan menjaga pendudukmu Dan juga Kalau sampai populasi kotamu tidak mencapai 10 juta Dalam waktu yang ditentukan Jabatanmu akan segera dicabut Sekarang kau akan memilih kota yang mana Dan dengan apa yang terjadi ini Mr. Zombie memilih kota H Dimana itu Merupakan lokasi dia menangkap Prof. Zemi Sebenarnya itu juga merupakan kota mati Tanpa adanya manusia Sepertinya Si Mr. Zombie seakan-akan telah memilih tempat yang sangat sulit Untuk dilestarikan Para petinggi juga memperingatkan si Mr. Zombie Ingat Kalau angka populasimu tidak memenuhi syarat Jabatan komandanmu akan dicabut Si Mr. Zombie mengatakan Tidak masalah aku ingin kota itu Mr. Zombie pun Kini resmi menjadi sebagai sosok komandan Yang dikenal dengan nama komandan zombie Dan dengan adanya pemilihan yang seperti ini Membuat para manusia yaitu para pahlawan Kini sadar jika kemungkinan besar Mr. Zombie akan sulit untuk mendapatkan populasi Karena itu merupakan kota mati Dan akan sangat susah untuk mengembangkan kotanya itu Setelah itu Setelah menjadi komandan Satuan pasukan milik zombie dipecah menjadi 4 regu Untuk melindungi kota ini Pada hari itu juga terlihat momen bersejarah telah tercipta Dimana pasukan dari manusia membantu para zombie Pindah ke rumah baru mereka Si Mr. Zombie benar-benar menjadi pemimpin yang sangat dihormati Bahkan pasukan manusia mengatakan Perintah komandan zombie sama dengan perintah dewa Dengan apa yang terjadi ini Semuanya pun telah didamaikan Hidupan antara zombie dan manusia Kini seakan-akan terkendali begitu saja Pada saat ini semua atek-atek yang dibiliki oleh Mr. Zombie pun sangat senang Karena mereka telah punya kota mereka sendiri Mr. Zombie pun kemudian mengatakan Kadang-kadang untuk kemakmuran suatu ras Kita tidak perlu untuk menyulut peperangan dengan yang lain Kita bisa mengambil alih jalan perdamaian Waktu pun kini kian berlalu Dan pada saat ini terjadi Para pasukan dari si Mr. Zombie Menanyakan kepada Mr. Zombie Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Vermin Mr. Zombie pun mengatakan Jika biarkan dia digantung di tempat itu Yah, si Mr. Zombie menggantung Vermin Tepat di gedung dewan kota zombie Vermin pun benar-benar menderita kesakitan Dan dia pun tidak bisa mengulang kembali kegagalannya Dia akan segera menjadi zombie kering Beberapa saat kemudian di tempat yang berbeda Kita pun diperlihatkan dengan duel yang terjadi Antara Violet dan juga si Dawn Pada saat ini Violet benar-benar terkalahkan oleh sosok si Dawn itu Violet menerima luka yang cukup parah Karena serangan dari Dawn yang saat ini Dalam mode zombie-nya Meskipun demikian Violet sadar Jika dia masih bisa untuk bangkit Dia juga sadar Jika saat ini Seakan-akan Dawn ini punya Kepribadian lain yang sangat berbeda Dawn Benar-benar menjadi sosok yang tangguh sekali Selama kemudian Pertempuran pun kembali dilanjutkan Dan pada saat ini Violet mencoba menyerang Dawn dari arah belakang Tapi Tiba-tiba saja Dawn pun membalikan wajahnya Dan dengan adanya pembalikan muka yang seperti itu Si Violet semakin terkejut Dengan kemampuan si Dawn yang ada di hadapannya Tak tanggung Dawn kini lantas langsung menghajar Violet Sehingga itu membuat Violet kembali termudur Alam setelah itu Serangan penghancur pun dikeluarkan oleh Dawn Dan hal ini membuat si Violet mencoba untuk menghindarinya Ketika Violet mencoba untuk menghindari hal itu Tak lupa Dawn menggunakan kemampuan senjatanya Untuk menembak ke arah Violet yang ada di hadapan Dengan begini Si Dawn mengatakan kepada Violet Kakak senior Violet Bagaimana menurutmu Aku juga bisa menjadi komandan bukan Serangan yang benar-benar dasyat Kini dikeluarkan oleh si Dawn di tempat itu Berbagai peluru kini langsung diarahkan oleh si Violet Namun Violet mencoba untuk menghindari setiap peluru Yang masuk ke arah dirinya Meski demikian Pada saat ini Violet tidak tinggal diam Dia kembali menyerang ke arah si Dawn itu Peraduan kekuatan kini terjadi di tempat itu Dan pada saat ini Dawn lagi-lagi Tidak bisa untuk disentuh Tak lama kemudian Violet kembali mempertegas serangannya Dan kini Dia pun mencoba untuk membelah tubuh dari Violet Dia berhasil melakukan itu Dengan kondisi yang terjadi ini Dawn pun mengalami luka Dan Violet benar-benar tidak menyangka Jika Dawn tidak menghindar dari serangannya Tapi tak lama kemudian Dan tiba-tiba saja Si Dawn berhasil beregenerasi Ini membuat Dawn kembali dalam mode performa semulanya Dengan kondisi yang terjadi ini Si Violet semakin tidak menyangka dengan apa yang dia terima Dia sadar Jika sepertinya Perbuatan dari Mr. Zombie sebelumnya kepada Dawn Telah membuat Dawn menjadi sekuat dan setangguh ini Setelah itu pertarungan semakin memanas Dan pada saat ini Dawn berhasil meninju tepat ke arah tubuh si Violet Violet pun kini mengakui kekalahannya Dan perhentian pertempuran pun terjadi di sana Kemudian si Dawn pun kembali dalam mode manusianya Dan atas adanya hal ini Membuat Violet lantas menanyakan kepada si Dawn Apakah yang terjadi padamu Kenapa kau menjadi skor ini Apakah Mr. Zombie telah menggigitmu Si Dawn pun kemudian mengatakan Jika dia tidak melakukan apapun Kemarin dia sudah dicek di seluruh tubuhnya Semua selnya normal Tidak ada perubahan sama sekali Namun yang jelas Ada hal yang pernah dia lakukan Yaitu pada saat dulu terjadi Dia bertambah kuat Karena gigitan dari Mr. Zombie Apakah yang akan terjadi selanjutnya Part ke tujuh pun berakhir Sampai disini